Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film Dan film kali ini berjudul Rahasia Film ini dirilis pada Januari 2015 Dimana film ini menceritakan tentang misteri pembunuhan seorang gadis di rumahnya sendiri Dan membuat sang ayah yang dituduh menjadi pelakunya Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang asisten rumah tangga yaitu Remy Yang sedang berdoa di apartemen majikannya Dr. Sachin Mahajan Yang saat itu baru bangun karena semalam habis mabuk Pagi itu Remy pergi ke kamar Ayesha, putri dari Dr. Sachin Untuk mengantarkan teh Dan saat pintu kamar diketuk Ternyata tidak ada jawaban dari dalam Remy yang mengira Ayesha masih tertidur Langsung masuk ke dalam kamar Dan saat di dalam, ia pun terkejut ketika melihat Anak majikannya sudah mati terbunuh Dengan luka sayatan di lehernya Remy yang sok dan panik Langsung berteriak membangunkan Dr. Sachin Setelah itu, istri dari Dr. Sachin yaitu Arti yang baru pulang dari luar kota terlihat kaget Saat melihat banyak polisi di depan apartemen mereka Dan ketika ia tahu jika putri mereka telah meninggal Ia pun langsung masuk ke dalam untuk melihat Ayesha Namun dilarang oleh polisi yang sedang melakukan penyelidikan di sana Yaitu Santos Santos dan polisi melakukan olah TKP di sana Dan menemukan sehelai rambut di tangan kanan Ayesha Dan juga sebuah pena mahal di bawah lemari Lalu Santos pun mulai mencurigai dan mengintrogasi penghuni apartemen itu Dan dimulai dari Remy yang sudah 30 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga Sachin dan istri Dan juga sebagai pengasuh Ayesha Sedangkan satu orang lagi yang bekerja di sana bernama Cetan Yang baru 3 bulan bekerja dan tidak pernah terlihat lagi sejak mayat Ayesha ditemukan Yang membuat Sachin yakin jika Cetan lah pelakunya Santos pun memeriksa kamar Cetan dan hanya menemukan lemari pakaiannya yang sudah kosong Santos pun lalu meminta berkas Cetan dari Sachin Sachin mengatakan jika Cetan direkomendasikan oleh kakak iparnya Sudhakar Misra Yaitu seorang penyuplai makanan di klinik Sachin Lalu Santos menunjukkan sebuah pena yang ia temukan di kamar Ayesha Dan bertanya itu milik siapa Sachin mengatakan mungkin itu milik anaknya Namun Santos tidak percaya karena pena itu berharganya mahal Dan tidak mungkin anak sekolah seperti Ayesha memilikinya Sachin pun marah karena merasa tertuduh Namun Santos justru menyuruh mereka semua untuk ikut ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan di sana Di kantor Santos pun mulai mengintrogasi istri Sachin yaitu Arti Arti adalah seorang dokter bedah yang sebelum kejadian sedang melakukan operasi di luar kota Dan ketika pulang ia pun menemukan Ayesha yang sudah tidak bernyawa Setelah itu Santos mengintrogasi Sachin Sachin mengatakan jika malam kejadian ia berada di sebuah hotel Dan pulang ke rumah pada pukul 12 malam dalam keadaan mabuk Dan langsung tidur hingga Remy membangunkannya di pagi hari Saat menemukan mayat Ayesha Lalu Santos pun menyuruh bawahannya membawa Sachin untuk melakukan pemeriksaan medis Setelah itu ia pun mengintrogasi penjaga gedung di sana Penjaga itu mengatakan jika pada pukul 11 malam Seorang pria dari gedung seberang masuk ke dalam apartemen Pria itu bernama Riyaz Nurani Yang ternyata kekasih dari Ayesha Dan satu jam setelah itu Sachin sampai di apartemen Lalu beberapa menit setelah kedatangan Sachin Riyaz keluar dari gedung dengan lengan yang berdarah dan diperban Setelah mendengar itu Santos pun langsung pergi ke rumah Riyaz dan bertemu dengan orang tuanya Saat Santos bertanya tentang Riyaz Mereka mengatakan jika Riyaz belum pulang dari kemarin malam Dan mereka tidak mengetahui keberadaannya Dan saat Santos mengatakan jika Riyaz terlibat pembunuhan seorang gadis Mereka pun terkejut Setelah dari sana Santos lalu pergi ke tempat Sudakar Misra dan bertemu dengannya Santos menanyakan tentang keberadaan Citan Namun Sudakar tidak mengetahuinya Karena tidak percaya Sudakar pun lalu dibawa paksa ke kantor polisi oleh Santos Dan dipukuli di sana Namun Sudakar yang kesakitan mengatakan kalau memang sudah dua hari Ia tidak bertemu Citan Setelah itu Saat Sachin dan Arti akan pergi ke rumah orang tua Arti Tetangga sekaligus teman Sachin yaitu Hansal dan istrinya Brinda Menemui mereka untuk menyampaikan bela sungkawa mereka kepada Sachin dan istri Dan saat Sachin sedang berdoa bersama keluarganya di rumah orang tua Arti Santos pun datang ke sana untuk menangkap Sachin Santos mengatakan kalau Sachin adalah tersangka pertama atas pembunuhan putrinya sendiri Yang membuat Sachin dan orang-orang di sana pun terkejut dengan tuduhan itu Dan Sachin pun langsung dibawa oleh polisi Di persidangan Jaksa menunjukkan beberapa barang bukti Antara lain pena dan sehelai rambut yang ditemukan di tempat kejadian Dan diketahui milik Sachin Dan juga sebuah kemeja dengan bekas darah Dan bekas darah itu adalah darah rias Ditambah dengan hasil otopsi yang menyatakan jika Ayessa saat meninggal sedang hamil satu bulan Yang membuat jaksa penuntut berasumsi jika pada malam itu Sachin yang sedang mabuk Mendapati rias di kamar anaknya sangat marah Dan langsung menyerang rias Namun karena rias kabur Kemarahan itu pun dilampiaskan kepada anaknya yang menyebabkan anaknya terbunuh Dan untuk menghilangkan bukti Sachin membuang pakaian yang ada bercak darahnya Dan menyuap Citan pelayannya untuk pergi dari rumah Agar Citan yang menjadi tersangka utamanya Sachin mencoba membela dirinya Namun karena kebiasaan buruk Sachin Yang suka mabuk dan selalu lupa dengan apa yang terjadi ketika ia mabuk Membuat Hakim pun memutuskan untuk menahan sementara Sachin Hingga Dewan Pembela memberi pernyataan pembelaan untuknya Arti pun mencoba mencari pembela untuk Sachin Namun belum ada yang bisa membantunya Sedangkan di sel Sachin kedatangan seorang lelaki Ia adalah Sunil Paraskar Seorang agen CBI Atau Biro Penyedik Pusat CBI akhirnya terlibat Karena merasa ada yang janggal dengan penyelidikan polisi Dimana Berkas kematian Ayessa menyatakan Kalau sayatan di leher Ayessa adalah potongan yang kuat, rapi, dan teratur Dengan kedalaman 2 inci Dan tidak mungkin Sachin yang sedang mabuk saat itu bisa melakukannya Dan itu membuat mereka bingung Sunil lalu meminta Sachin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu Namun Sachin mengatakan Jika dia tidak mengingat apapun kejadian pada malam itu karena mabuk Keesokan harinya Sunil bersama asistennya Parves kembali mendatangi tempat tinggal Sachin Dan melakukan pemeriksaan ulang di tempat itu Sunil pun kembali memeriksa kamar Ayessa Dan menemukan sebuah kotak yang pecah di bagian bawah Lalu saat dia memeriksa lemari pakaian Dia pun menemukan sebuah kain yang sengaja disobek Dan juga ada bekas darah yang ditemukan di Westafel Setelah itu mereka pun memeriksa kamar dokter Sachin Dan menemukan sebuah kotak peralatan medis dan sebuah pisau bedah Sunil pun membawa pisau itu untuk melakukan analisa forensik Dimana mereka menemukan sidik jari Sachin dan juga Ayessa di gangang pisau tersebut Namun tidak ada bekas darah di pisaunya Kemudian Sunil mendatangi tetangga sekaligus sahabat Sachin Yaitu Hansal dan istrinya di rumah Gedung apartemen mereka berada di sebelah gedung apartemen Sachin Dimana dari jendela ruang tamu mereka bisa melihat langsung ke arah jendela kamar Ayessa Sunil pun menanyakan tentang hubungan mereka dengan Sachin Hansal mengatakan jika Sachin adalah teman baiknya Namun istrinya Brinda mengatakan jika Sachin hanya kenalannya saja Namun Sunil justru menunjukkan daftar panggilan dari Sachin Dimana Brinda sudah melakukan 45 kali panggilan dengan Sachin dalam 2 bulan terakhir Dan itu tidak terlihat seperti hanya seorang kenalan Dan Hansal mengatakan kalau ia tidak tahu tentang hal itu Namun Sunil tidak percaya jika Hansal tidak mengetahuinya Dan itu membuat Hansal marah dan mengusir Sunil Namun karena Sunil sedang bertugas Ia tetap melanjutkan menginterogasi mereka Sunil bertanya kepada Brinda Kalau pada malam hari sebelum kejadian Ia menelpon Sachin Lalu menelpon dan memesan kamar di sebuah hotel Dan Sunil mengatakan Jika ia sudah memeriksa hotel itu pagi tadi Dan menapatkan informasi dari petugas hotel di sana Dimana pada malam hari kejadian Brinda datang ke sana Dan saat Sunil menunjukkan foto Hansal Petugas itu mengatakan jika Brinda tidak datang bersamanya Namun petugas itu menambahkan Kalau pada saat itu Hansal juga datang ke hotel itu Dan juga menanyakan soal Brinda kepadanya Dan Brinda tidak datang sendirian ke sana Melainkan bersama laki-laki lain yaitu Sachin Namun pada saat Hansal melihat Sachin Ia pura-pura tidak melihatnya Dan pada saat itu Petugas itu mengatakan jika Sachin terlibat cekcok dengan seorang gadis di lobi Dan saat Sunil meminta daftar seluruh pemesan kamar pada hari itu Ia pun menemukan nama Rias Durrani Dan saat Sunil menunjukkan foto Ayesa pada petugas itu Petugas itu mengatakan jika gadis yang difoto itu adalah gadis yang terlibat cekcok dengan Sachin Petugas itu pun menambahkan jika Sachin bertemu dengan mereka di pintu lift Sachin yang marah melihat mereka langsung memukul Rias Hingga terlibat perkelahian dengan Rias Sampai petugas di sana melerai mereka Dan kemudian Sachin pun membawa Ayesa pulang Begitu pula dengan Hansal Setelah melihat kejadian itu Ia pun diam-diam pergi dari sana Lalu Sunil menunjukkan kembali daftar panggilan Sachin Dimana pada malam kejadian Hansal menelpon Sachin Namun Hansal mengatakan jika itu hanya panggilan biasa layaknya seorang teman Lalu Sunil melanjutkan Setelah Sachin mengantar Ayesa pulang Ia kemudian kembali ke hotel dan bertemu Brinda Dan pada pukul 11 malam Rias datang menemunya Ayesa di apartemennya Dan itu tidak sengaja terlihat oleh Hansal dari jendela apartemennya Melihat itu Hansal pun langsung menelpon Sachin yang sedang bersama Brinda Dan melaporkannya Mendengar itu Sachin yang marah pun langsung pulang ke apartemennya Setelah dari tempat Hansal Sunil pun mendatangi Remy yang sedang berada di klinik Remy mengatakan Jika malam itu ia terbangun dari tidur Karena mendengar suara dari dalam kamarnya Seperti ada orang yang sedang memindahkan perabotan di lantai atas Namun karena suaranya hanya sebentar Ia pun kembali tidur Setelah itu Sunil mengajak Arti untuk bertemu dengan teman-teman Ayesa Dan bertanya tentang hubungan Ayesa dan Rias Teman-teman Ayesa mengatakan Jika Rias terlalu posesif Tadi Ayesa Hingga pernah mengancam akan membunuh Ayesa Jika Ayesa terus meminta putus darinya Mereka pun menambahkan jika Rias adalah seorang berandalan Lalu Sunil memerintahkan Parves Untuk mengawasi Sudakar Misra kakak ipar dari sitan Dan pada pagi hari Sudakar terlihat jam-diam keluar dari rumah Dengan membawa kotak makanan Dan pergi menaiki kereta Parves pun mengikutinya hingga tiba di stasiun Di stasiun Parves juga melihat Remy yang ada di sana Namun ia tetap mengikuti Sudakar Hingga sampai ke sebuah gua Yang menjadi tempat wisata Saat sampai Parves pun mengabari Sunil yang sudah lebih dulu berada di sana Dan mengamati Sudakar Sudakar pun terlihat menaruh kotak makanannya yang baru Dan menukarnya dengan kotak makanan yang lama Lalu ia pun pergi dari sana Sunil pun tetap berada di posisinya Sambil menunggu siapa yang akan keluar mengambil makanan itu Namun tiba-tiba Sunil diserang oleh dua orang yang memakai penutup wajah dari belakang Dan membuat punggungnya terluka karena sayatan pisau Sunil dan Parves berpikir Kalau yang menyerangnya tadi kemungkinan adalah Rias dan Citan Yang mungkin telah bekerjasama membunuh Ayessa saat itu Dan Sunil mengatakan kalau mereka akan mengetahui kebenarannya Saat mereka membawa Sudakar Misra ke kantor Namun sayangnya Sudakar telah ditemukan tewas di rel kereta Namun polisi tidak menemukan kotak makanan yang dibawanya Keesokan harinya Sunil menemukan lokasi Rias dari temannya Saat sampai di lokasi Sunil pun langsung menyerang Rias Dan saat Parves ingin membor golnya Rias pun menembakkan senjata yang mengenai lengan Parves Rias pun kabur dari sana dan dikejar oleh Sunil Sunil pun berhasil menangkapnya dan langsung memukulinya Namun tiba-tiba ada orang lain yang bersembunyi dan menembaki mereka Sunil pun akhirnya melepaskan Rias dan bersembunyi Namun sore harinya Mereka mendapat kabar jika Rias telah ditemukan tewas Saat Sunil sampai di lokasi Ia pun menemukan sebuah buku kecil di kantong baju Rias Dimana buku itu penuh dengan nama Ayessa Yang membuat Sunil berpikir Jika tidak mungkin Rias yang membunuh Ayessa Karena Rias sangat mencintai Ayessa Lalu Sunil dan Parves pun kembali memeriksa rumah Sacin Karena merasa ada yang janggal dengan kematian Sudakar dan Rias Sunil yakin jika barang buktinya pasti ada di rumah itu Saat memeriksa rumah itu Sunil pun teringat dengan keterangan Remy yang mengatakan Jika ia terbangun karena mendengar suara seperti orang yang memindahkan perabotan Sunil pun lalu menyuruh Parves untuk memindahkan sofa dan meja yang berada tepat di atas kamar Remy Setelah dipindahkan Sunil pun menemukan suara lantai kayu yang kopong di bawah karpet Dan saat ia membongkar lantai kayu itu Mereka pun menemukan mayat Citan yang sudah mengeluarkan bau busuk dengan luka sayatan di leher yang sama dengan Ayessa Dan juga barang-barangnya di bawah lantai itu Di tempat lain Brinda berhasil meyakinkan seorang pengacara untuk menjadi pembela Sacin di pengadilan dengan rayuannya Hingga akhirnya Sacin pun dibebaskan karena semua bukti-bukti terdahulu tidak kuat dan berhasil dibantah oleh pengacara itu Dan saat keluar Sacin justru ingin mengakhiri hubungannya dengan Arti dan memilih untuk pergi dan tinggal bersama Brinda di hotel Sunil lalu mendatangi rumah orang tua Sacin di luar kota dan bertanya tentang pembunuhan Ayessa Namun orang tua Sacin tidak tahu apa-apa tentang itu Namun Ayah Sacin justru memperingatkan Sunil untuk berhati-hati dengan orang yang bernama Remy Karena ia bisa melakukan apapun Sunil pun mulai curiga dengan Remy Ditambah Parves melihatnya juga di stasiun saat mengikuti Sudakar Remy pun akhirnya dipanggil kembali untuk diinterogasi Sunil pun bertanya tentang apa yang dilakukannya di stasiun saat itu Namun Remy mengatakan jika hari itu ia ingin pergi menemui ibunya di Panti Jompong Sunil kembali bertanya apakah ia mempunyai suami Remy pun menjawab jika ia belum pernah menikah Lalu Sunil pun memerintahkan polisi wanita untuk membawa Remy melakukan medical check up Dan hasilnya dokter mengatakan jika Remy pernah melahirkan setidaknya satu kali Dan hasil itu membuat Sunil terkejut Karena Remy mengatakan jika ia belum pernah menikah Sunil pun lalu mendatangi Panti Jompong tempat ibu Remy tinggal Namun karena ibu Remy mengidap penyakit Alzheimer Atau penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya Membuat ibu Remy tidak banyak ingat saat ditanya oleh Sunil Dan ia hanya mengatakan jika suami Remy tidak mengizinkan Remy datang ke sana Sunil pun kaget mendengar itu Namun saat Sunil bertanya siapa nama suami Remy Ibu Remy tidak mengingatnya Dan ketika Sunil melihat foto Remy muda di kamar ibunya Sunil benar-benar terkejut dengan apa yang ia lihat Sunil pun lalu menghubungi Parves dan memerintahkan Parves Untuk membawa anak buahnya ke tempat Sacin Karena kemungkinan Sacin dalam bahaya Namun saat mereka sampai di hotel Mereka pun menemukan Sacin yang sudah mati di depan laptopnya Parves mengatakan kemungkinan Sacin bunuh diri karena merasa bersalah pada putrinya Dan itu membuat Sunil sangat marah Karena ia ingin mengkonfirmasi suatu kebenaran dengan Sacin Namun sudah terlambat Sunil pun lalu memerintahkan Parves Untuk mengumpulkan semua orang yang pernah diintrogasinya termasuk Santos Di rumah Sacin esok hari Dan esok harinya semua pun berkumpul di rumah Sacin Dan disanalah Sunil membeberkan semua kebenaran Termasuk siapa yang membunuh Ayasa dan Sacin Dan termasuk korban-korban yang lain dari hasil investigasinya Semua itu bermula saat Sacin yang sedang mabuk pulang ke rumah Setelah diberitahu oleh Hansal Sacin pun lalu masuk ke kamarnya dan mengambil sebuah pisau bedah Dan pergi ke kamar Ayasa Saat itu Rias mencoba menjelaskan Namun Sacin yang mabuk langsung menyerang Rias dengan pisau dan ingin membunuhnya Namun Ayasa mengambil sebuah kotak dan memukulkan ke kepala Sacin yang membuat Sacin pingsan Setelah itu Ayasa merobek kain bajunya untuk menutupi luka di tangan Rias Lalu mereka membawa Sacin kembali ke kamarnya Ayasa pun lalu mengambil kembali pisau bedah itu Lalu membersihkannya dan menaruh kembali ke kotak peralatan medis Sacin Dan Rias pun kemudian keluar dari gedung dengan tangan yang diperban Hansal pun mengakui jika malam itu memang benar Yang menelpon Sacin untuk memberitahukan tentang Rias Namun Hansal mengatakan jika bukan ia yang membunuh Ayasa Hansal pun menuduh jika Remilah yang membunuhnya Namun Sunni langsung membantahnya dengan mengatakan Kalau tidak mungkin seorang ibu membunuh anaknya sendiri Dan itu membuat Remi terkejut dan juga arti yang terkejut mendengarnya Ternyata Remi dan Sacin sudah sangat lama berselingkuh Namun Remi sangat mencintai Sacin dan rela melakukan apapun untuknya Itulah sebabnya Sacin tetap membuat Remi berada di sisinya Hingga suatu hari Remi hamil dan memberitahukan itu pada Sacin Bukannya menyuruh Remi untuk aborsi Sacin justru menyuruh Remi untuk melahirkannya Karena setelah 3 tahun pernikahannya dengan Arti Sacin baru mengetahui jika Arti tidak bisa hamil atau mandul Sacin pun menyuruh Remi untuk pergi dari rumah ibunya Agar bisa melahirkan seorang putri yang diberi nama Ayasa Mendengar itu semua orang disana terkejut Setelah itu Sacin memujuk Arti dengan berpura-pura mengadopsi anak dari Panti Asuhan Dan Arti pun setuju Lalu saat Sacin membuka klinik Ia pun menjadikan Remi sebagai perawat di kliniknya Lambat laun Arti pun mulai curiga saat Ayasa yang lebih dekat dengan Remi Hingga Ayasa beranjak dewasa Ditambah ia pun sering melihat Remi dan Sacin berduaan Lalu Sunil bertanya pada Arti Bukankah pada malam kejadian Arti sedang berada di luar kota untuk melakukan operasi Dan Arti pun menjawab iya Namun Sunil mendapatkan keterangan dari rumah sakit Jika operasi itu telah dilakukan sebelum Arti sampai disana Karena kondisi darurat dokter lain pun menggantikan Arti saat itu Lalu Sacin menunjukkan surat dari layanan taksi yang dipesan Arti saat itu Yang menunjukkan kalau Arti pada malam kejadian tiba di apartemen pada pukul 11.45 Dan memang benar malam itu Arti tiba di apartemen pada pukul 11.45 Namun saat itu penjaga gedung sedang tidak ada di posisinya Dan tidak ada yang tahu kalau Arti pulang ke apartemen Dan saat ia sedang mandi Sacin tiba di rumah dalam keadaan mabuk Dan Arti mendengar dari kamar mandi saat Ayasa dan Rias membawa Sacin ke kamar Dan saat ia keluar Ia pun melihat Sacin yang pingsan dengan bekas darah di kemejanya Dan melihat Rias keluar dari apartemen mereka Saat itulah Arti melihat ada kesempatan untuknya Untuk membalas dendam pada Sacin yang selama ini berselingkuh di belakangnya Dan Arti pun kemudian memakai sarung tangan dan apron plastik Lalu mengambil pisau bedah yang sama dengan pisau yang digunakan Sacin Lalu Arti pun masuk ke kamar Ayasa yang sedang tertidur Dan langsung membunuhnya Dan saat Arti keluar dari kamar Ayasa Citan melihatnya dari bawah Melihat itu Arti pun lalu menyuap Citan dengan uang Dan menyuruhnya untuk menggeser bangku dan meja Untuk membongkar lantai kayunya Dan saat Citan sedang membongkar lantai kayu Arti pun langsung menyayat leher Citan dari belakang hingga mati Setelah itu Arti memasukkan mayat Citan dan barang-barang miliknya Kedalam lantai kayu itu Dan merapihkan kembali tempat itu Lalu keluar dari gedung saat penjaganya tertidur Arti tahu kalau jasad Citan akan segera ditemukan Namun memang itu yang diinginkannya Agar segala tuduhan langsung mengarah pada Sacin Dan saat Sacin bebas Sacin memanggil Arti ke hotel untuk menandatangani surat cerai Setelah selesai Arti tidak keluar dari hotel itu Melainkan berpura-pura menutup pintu Yang membuat Sacin mengira kalau Arti sudah keluar Dan saat Sacin sedang duduk Arti pun kembali dan membunuhnya Dan orang yang membunuh Rias dan Sudakarmisra Ternyata adalah Santos Arti ternyata sudah menyuap Santos Saat ia sedang menginterogasi mereka di awal Mendengar berita kematian Ayessa Rias langsung menghubungi Santos Rias menuduh jika Sacin yang membunuh Ayessa Karena insiden malam itu Santos pun lalu memberitahu Arti tentang Rias Dan saat itu Arti menyuruh Santos Untuk membiarkannya dulu Agar mereka bisa memanfaatkannya Kalau seandainya Sacin lolos dari hukum Karena Rias yang juga ada di TKP pada malam kejadian Santos pun menyuruhnya untuk bersembunyi sementara waktu Hingga Sacin dinyatakan bersalah Lalu Santos memaksa Sudakar Untuk mengirim makanan kepada Rias Dan suatu hari Saat Santos pergi ke gua untuk mengawasi Rias Ia justru melihat Parves dan Sunil sedang membunuh di Sudakar Dan orang yang menyerang Sunil di gua Dengan memakai penutup wajah saat itu adalah Santos dan Rias Dan karena Sunil yang sudah tahu Dan melihat Sudakar ke sana Santos pun lalu membunuhnya Dan menyingkirkan kotak makanannya Karena terdapat sidik jari Rias Dan Santos juga yang menembak saat Sunil menangkap Rias Dan lalu ia membunuh Rias karena takut rahasianya terblongkar Santos mengatakan jika Sunil tidak memiliki bukti Namun Sunil mengatakan kalau Santos lah buktinya Sunil pun lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Santos Semua misteri itu terungkap saat Sunil menemukan foto Remy muda di kamar ibunya Yang dimana foto Remy saat masih muda sangat mirip dengan Ayessa Sunil pun lalu memerintahkan polisi wanita untuk membawa Arti Sebelum pergi Arti pun melihat ke arah Remy sambil tersenyum Seperti bahagias melihat kehancuran Remy Di akhir film Arti pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film Rahasia Dimana pembunuh sebenarnya adalah Arti Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa